aduh makin ke sini mode magister mamut itu makin keren aja bro yuk kita bahas oke bro balik lagi sama gua mamang ojan su lastri nah konten hari ini gua dapat request dari salah satu pasukan sabun jadi dia minta direviewkan bahkan dijelaskan bro modu magister yang bernama termod ragnarok versi 1.0 dari bang we are ravens nah dikarenakan modu magister T mod ini dibutuhkan semua warga konoha ya termasuk plus 62 dan satu-satunya modu magister gaming paling OP jadi kita bakalan bahas bang emang T mod itu apaan buat nyimpan air panaskah itu thermos mamat jadi T mod ini singkatan dari thermal mod yang fungsinya adalah menaikan batas limit routing di hp android yang sudah di root nah modu magister ini benar-benar penting banget loh dan jadi modu magister pertama yang wajib kalian install nah kentang ataupun flagship nya hp android itu tergantung berapa limit routing yang ada di hp android makin rendah ya makin kentang meskipun cpu nya itu sudah flagship nah modu magister T mod ini berbeda dengan modu magister disable thermal yang lainnya ya kalau kita biasa pasang modu magister T mod itu cuma satu aja fungsinya nah sedangkan untuk modu magister T mod ragnarok versi 1.0 ini ada 5 fitur yang bisa kalian pilih bro mulai dari disable thermal terus unthermal sensor unthermal sensor auto, unthermal sensor manual dan unthermal sensor extreme atau yang versi kerasnya ini bro sebelum gue bahas lebih dalam dan lebih dalam lagi subrek sekarang subrek sekarang juga mumpung gratis mencet subrek ini subrek ini oke nyanyut sebenernya dari kelima fitur thermal mode ini fungsinya itu sama aja bro yaitu mematikan throttling di hp android cuma ada tingkatannya dari throttling yang paling rendah sampai throttling yang paling tinggi maksudnya angka throttling nya itu di atas 60 derajat celcius oke gue bakalan jelasin satu persatu tapi modu cepat ya jadi dengerin baik-baik biar gak ngebug otaknya bro nah fitur yang pertama adalah disable thermal config nah fitur ini adalah sebuah thermal mode yang biasa kita kenal dengan istilah thermal killer, disable thermal dan thermal offline nah fitur pertama ini yang biasa digunakan semua tipe chipset termasuk mediatek bahkan xintot jadi bisa dibilang universal nah fitur thermal yang pertama ini lumayan panas ya jadi gunakan cooler fan biar hp nya gak overhead ataupun mati total nah fitur yang kedua ketiga dan keempat itu sebenernya sama aja bro yaitu matikan thermal sensor cuma perbedaannya adalah cara setting nya nah fitur yang kedua itu kita cukup install dan udah selesai thermal sensor itu bakalan non aktif disaat hp nya menyala nah fitur yang ketiga itu disaat hp kita menyala kita harus setting lagi thermal nya jadi kita itu diminta untuk memasukkan aplikasi apa aja yang akan di non aktifkan thermal sensor nya nah sedangkan untuk fitur yang keempat itu disaat hp kita menyala kita harus mengaktifkan dan menon aktifkan thermal sensor menggunakan aplikasi terminal emulator menggunakan aplikasi terminal emulator dengan cara mengetik su spasi strip c spasi termods kemudian tekan enter bang dari ketiga pilihan itu mana yang paling rekomendasi nah yang paling gue rekomendasikan adalah nomor 3 cara setting nya nanti bakalan gue praktekin kalau misalkan fitur thermal 2 3 dan 4 itu masih terkena trolling dan pengen naik lagi maka kalian bisa pilih nomor 5 yaitu un thermal sensor ekstrim ini adalah pilihan terakhir dan termasuk jenis thermal mood yang lumayan panas jadi siapkan cooler disaat kalian bermain game jadi fitur thermal nomor 2 dan nomor 5 itu sebenarnya sama aja cuma yang nomor 5 itu lebih tinggi trolling nya dibanding nomor 2 oke karena kalian sudah pada paham kelima fitur dari thermal mood ini langsung aja kita pasang nah pertama kita buka aplikasi magisk manager kemudian kita gulir ke modul dan kita install lewat penyimpanan nah kita install aja seperti biasa kemudian kita tunggu nah kalau misalkan kalian ngalamin yang kayak gini ada angka berjajar gak berhenti berhenti kalian tutup aja aplikasi magisk manager nya kemudian ulangi dari awal yaitu ngebuka aplikasi magisk dan install mode magisk nya nah kalian bisa gunakan volume atas buat ngetes dan disini bakalan muncul kelima fitur dari thermal mood nya nah kalian gunakan volume atas itu buat next dan volume bawah itu buat milih nah disini gua mau pilih yang nomor 3 yaitu un thermal sensor auto nah kalau misalkan sudah selesai sekarang kita restart hp android nya mau dibanting juga gak apa-apa bro oke disini hp gua sudah nyala dan sekarang kita buka aja aplikasi road explore nah nanti di memory internal itu bakalan muncul folder yang bernama we are raven nah kalian buka aja folder tersebut dan di dalamnya itu ada satu file yang bernama un thermal up list atau list dari aplikasi nah nama data game ataupun data aplikasi itu harus kalian copy ke situ nah data aplikasi ataupun data game itu bisa kalian temukan di android kemudian folder data nah ini adalah nama data aplikasi ataupun data game bang ojan jadiin contoh disini game mobile legend jadi kita copy aja di bagian namanya kemudian kita kembali kita buka up folder we areven kemudian kita edit un thermal up list nya nah kita copy aja ke sini kemudian tekan save dan exit kita hapus folder bug nya oke udah selesai cukup begitu aja nah untuk fitur thermal yang lain contohnya nomor 1 nomor 2 dan nomor 5 itu cukup kalian install aja dan thermal itu bakalan offline dengan sendirinya terkecuali nomor 4 kalau misalkan nomor 4 itu harus disetting lagi menggunakan aplikasi terminal emulator ataupun aplikasi thermux dengan cara ketik su spasi strip c spasi thermux kemudian tekan enter dan gak perlu di restart dulu nah modul magisk ini universal bisa di install buat Snapdragon Mediatek Exynos dan buat chipset yang lain dan sudah support juga buat semua jenis hp android intinya sih hp android kalian sudah di root menggunakan magisk manager yang mau magisk manager versi lama ataupun yang versi terbaru yaitu 26.1 tetap bisa menggunakan modul magisk ini nah isi dari modul magisk ini cukup thermal mode aja maksudnya cuma thermal mode aja gak ada tweak tweak yang lain jadi kalian bisa gabungkan dengan modul magisk yang lain kalau misalkan emang kalian punya kombinasi yang ehm hmmm 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 hmmm